Intro Masih bersama kami disini di siraman kolbu ramadhan Sejukkan api Siapa memberi makan orang yang berpuasa Maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu Sedikit pun juga Waduh Itu janji Allah kepada kita Jika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa Kita dapat pahalanya juga Pantes banyak sekali Kalau yang di Masjid Haro, Masjid Nabao itu Berebut sekali Saudagar-saudagar kaya disana Menarik kita untuk berbuka dengan sajian makanan yang mereka berikan Dan gratis Karena pahalanya tinggi Seperti itu ya Ustaz Itu yang kita janjikan akan bahas bersama Ustaz Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabbal Alamin InsyaAllah Yang betul tadi hadis ceritakan bahwa memberikan makan kepada orang berpuasa InsyaAllah InsyaAllah tasicin Allah Ta'ala itu berpahala Dan itu bisa kita kerjakan Kalau memang Allah memberikan kelebihan dari harta kepada kita Boleh dalam di bulan Ramadan ini kita boleh memberikan makan silahkan Mau tiga orang, mau lima orang, mau sepuluh orang Ikhlas setiap hari silahkan Dan itu berpahala bagi Bapak Ibu sekalian tetapi dengan caratan Jangan dalam memberikan makan pada saudara-saudara kita yang berpuasa tersebut menjadikan kita riak dan sombong Karena itu tetap akan Pahala itu akan selesai Tidak akan Tidak akan diberikan nantinya di akhirat Jadi betul-betul Kalau kita memang mau memberikan sedekah Dengan makan Betul-betul niatnya ikhlas Dan kalaupun kalau bisa Jangan sampai itu bisa diceritakan Hanya untuk kebanggaan Tapi kalau itu bisa menjadi ilmu Bagi orang lain Tidak usahlah menceritakan ilmu itu Bahwa itu kita kerjakan Anggap saja orang lain yang mengerjakan Memberi makan pada orang yang berbuka puasa Insya Allah itu berpahala Jadi seperti Ibu Memberi makan pada yatim piatu Kemudian memberi makan pada du'afa Silahkan Sedekah niatnya satu Lilahi ta'ala Jadi kita tidak usah menginginkan balasan Walaupun balasan itu hanya sekedar terima kasih Dari bibir yang kita berikan sedekah Tidak perlu kita tidak perlu minta Terima kasihnya beliau yang kita berikan Itu urusannya beliau dengan Allah ta'ala Jadi kita cukup memberikan Kelas ilahi ta'ala Itu akan memberikan caratan baik Dan pahala baik nantinya di akhirat Jadi kita harus belajar Dalam bersedekah Jangan mencari kembalian Dosa itu Karena pahalannya besar Wah berarti nanti saya dapat pahala besar Mudah-mudahan berbalik juga dengan rezeki Berlipat ganda Iya gak bisa Itu malah belum tentu dunianya dapat Akhiratnya gak juga Tapi harta bisa hilang Niatnya gak ada Lilahi ta'alanya Hartanya hilang Kecuali artanya diberikan Untuk bersedekah benar Niatnya Lilahi ta'ala Tidak digembar-gembarkan Dan dia ikhlas semuanya Milih Allah Dan dia jual beli dengan Allah ta'ala Dengan memberi sedekah Ya insya Allah Seperti itu Insya Allah akan berpahala Entah itu 10 kali lipat Entah itu 700 kali lipat Tergantung Iman dan amal soleh kita Dan Allah juga menilai Tidak dari segi jumlah Tapi dari keikhlasannya sendiri ya Iya ikhlas dan jumlahnya tetap Betul Jangan sampai Udah nyumbang Atau memberi ke orang itu sedikit Tapi udah itu gak ikhlas lagi Iya itu jangan Udah sedikit gak ikhlas lagi Oke Kalau bisa banyak ikhlas gitu ya Nah itu idealnya Ini ada teman kita Ustad Ustad Menawir udah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bawa apa itu Ustad Saya hari ini Kepengen berbagi Kang Irfan Buat itu makan Buka puasa nanti gitu Ya buah emak Ya Ya oh baik banget Alhamdulillah Saya satu lah ya Satu Boleh Kan berpahala Iya Ntar buat mamanya kapan Yaudah bagi sekarang aja gak apa-apa Bagi sekarang Alhamdulillah Yaudah deh ini buat Ibu Haji deh Maksud saya ikut makan Ya iya makasih Oh Nengkadang Iya Coba-coba yuk Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti buat buka Buat buka Ya Ini disana juga Jamaah yang lainnya juga Ini Buat disini nih Kang Irfan nih Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Rumah Tuh Saya satu Nanti Bentar Bentar Bu ini kok ngeces Ya Allah Sampai ngeces Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Oh kosong udah habis ya Iya Assalamualaikum 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 Ini pakai Ini Tadi disana Alhamdulillah Ya berbagi dikit-dikit lah Alhamdulillah Ya bisanya sedikit sih Mau bagaimana Iya Yang penting Belajar ikhlas Belajar ikhlas Tapi pas ngasih Lihat kamera gitu dia Tapi gak tau kan Itu urusan hati Walaupun lihat kamera gitu-gitu Ya Dan ada yang tersembunyi Tapi tetap Hatinya sombong Aku sih ngasihnya Tersembunyi Tetap jadi sombong Itu hati-hati Dengan hati itu Aduh Nah kan mending Terang-terangan begini Kang Irvan Tapi niatnya ikhlas Mengistirasi orang lain Yang jelas Oke Bisa menawih Silahkan Tentang pahala Orang yang memberikan Makanan Untuk berbuka puasa Bismillahirrahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara tentang pahala Bu Orang yang memberikan kepada sesuatu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Yang datang banyak yang jawab baru sepah Padahal bacanya udah ngeden Ngeden Apalagi bapak makma yang di belakang Meletotin begini aja Ya Allah Ahsinu Ahsinu Inna Allah Yuhibbul muhsinin Allah Berbuat baik adalah perintah dari Al-A'sinu Ini adalah perintah Fi'il Amar Fi'il Amar hukumnya adalah Tansibul Isma Watarfa'ul Khobar Ketika dinasobkan ketika awalnya adalah Yaitu memakai membuang Makanya Di perintah berbuat Ba' Orang yang berpuas Apalagi yang Kuah Nah iya Orang paham begono-begono ngantuk Ya Allah Maklumin dah ya Kita pernah dengar bu Bu Kalau masak yang banyak kuah Kuahnya Itu Rasulullah Dan bukan Kalau misalkan kita masak banyak kuahnya Kalau misalkan Jangan nunggu lebih Dibagiin sama orang lah Misalkan ibu punya pohon berbuah ya Terus kemudian buahnya Nyangkut kepada tetangga Boleh diambil sama tetangga Gak usah ngomong juga Kagak dong Kecuali ayam Kalau lari ya Kalau ayam lah Jadi hak milik Jadi hak milik Tapi apa Kalau memang menjadikan Petunjuk atau hidayah Ayam itu Jadi apa Petunjuk Buat orang lain Ya mudah-mudahan Kita ikhlas ya Alhamdulillah Nah kita berbagi Bukan kepada umat islam saja Rasulullah Bukan apa Tidak mengajarkan Hanya khusus orang islam Tidak Boleh Mau tetangganya orang kismin Mau orang kapir Orang yahudi Semuanya boleh Ngasli Lillah Itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan Ada manfaat Alhamdulillah Sekian dan terima kasih Ikan pari Ikan cembung Ikan lele Ditambah Ikan sepat Itu kalau digoreng Enak bu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampuk tangan untuk Ustaz Menawir Terima kasih Ustaz Ya Allah Ustaz Menawir gak ada habisnya Oke Ustaz ya Ya